ngeliat atlet ternang di sensor kartun Doraemon di sensor ini sebetulnya apa yang terjadi sih bang Zeni yaudah gue bikin rapih aja sekalian pakaiannya semua dulu sih gak nyangka tapi lama-lama udah bisa diprediksi mana yang viral mana yang gak Selena Gomez ada fotonya beredar viral juga Selena Gomez pegang jarum super orang tuh bingung ini bener apa gak sih gitu orang-orang yang gak baca narasi itu pasti kejebak rata-rata dikira beneran, dikira apa terus dengan narasinya dibikin sendiri gitu tapi kalau lo baca narasinya udah gak mungkin itu jelas, tapi kan orang-orang kita kan ya negara kita gimana ya minat baca tuh kurang terjun ke dunia fotografi tuh sebelum masuk tracks jadi dimulai dari jaman kuliah gue kuliah di DKV di Sekolah Tinggi Desain Indonesia di Bandung sebagai mahasiswa desain itu adalah pelajaran fotografi waktu itu gue gak punya kamera tapi gimana caranya harus lulus disitulah penipuan pertama jadi gue meminjam foto temen-temen yang gak kepake gue edit-edit gue akuin punya gue dan akhirnya lulus itu satu serius habis itu lulus dari kuliah dengan nilai fotografi 6 gitu C apa 6 lupa pokoknya miris lah gitu mulai lah belajar makin serius photoshop sampe satu kali dipanggil sama temen suruh gantiin dia di tracks magazine dan gantiin gue tapi lo kan fotografer gue gak bisa foto cuek aja oke ini lah penipuan yang kedua jadi meminjam karya temen yang beneran fotografer beneran terus gue aku-akuin jadi yang lighting dari mana oh dari sini 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 akhirnya diterima silah kak gitu jadi begitu jadi belajar fotografi ketika baru jadi fotografer jadi jabatan fotografer terus statusnya belajar foto 2006 belum jadi kok kalau setiap kali motret gitu ada yang motret-motret ya musisi selebriti gitu masa kamu boleh liat gak oh gak boleh karena gak pede motretnya pake auto yang built-in flash gitu jadi begitu selesai baru di edit di komputer ya itulah kurang lebih sampe setahun gitu kayak gitu belajar-belajar gitu akhirnya masuk nah dulu waktu di Bandung itu hampir tidak pernah gue meloloskan yang namanya pameran seni setiap pameran seni ada pasti gue ada disitu bukan karena apresiasi karya tapi lebih karena makan minum gratis mental gratisan nah mental gratisan tuh kebawah-bawah sampe di Trex Magazine itu dulu kantor gue tuh di deket Sarinah di Tamrin rumah gue di Cepaka Putih jadi untuk mau pulang tuh pasti ngelewatin Galnas nah itu kali Galnas ada rame-rame apaan nih mental gratisan kepanggil kan datang lalalala oh ada ngeliat ada pamflet gitu open call Indonesia Art Award tahun 2008 misang-misang submit eh masuk nah dari situlah mulai kenal-kenal-kenal mulai kalau zaman dulu kuliah cuma kayak ngeliatin karya terus karena gak kenal itu bukan anak ITB bukan siapa-siapa cuma ngeliat nah kalau setelah itu mulailah agak-agak pede dikit gitu mulai sok tau-sok tau gitu manipulasi sebetulnya juga kayak karya teman-teman karya fotografer kalau gak objek-objek temuan di internet dipadupadankan sebetulnya gak ada gak ada konsep yang berat-berat cuman memvisualisasikan lagunya Octopus Garden dari Beatles udah sekedar gitu doang tapi itu yang bener-bener ngejadinya niat yang sekian sekian puluh layer gitu dan itu jadi tiga dari situ yaudah mulai masuk habis itu ya kenal-kenal kenal sama Angki Purbandono Angki itu ternyata adalah fotografer pertama di Trax jadi baru kenal-kenal CS-CS-CS dekat habis itu 2009 pameran tunggal di MES 56 di Jogja gak juga sih habis itu habis pameran itu ya keluar lagi balik lagi ke realita oh ternyata pameran karya fotografi ternyata mahal ya nyetaknya ternyata materialnya mahal ya habis itu bangkrut ya balik lagi kerja lagi ke Jakarta iya akhirnya ketrigger bikin apalagi 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 gitu ya itu ya biar keren aja sih ternyata biar keren tapi 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 gini manipulasi manipulasi apa ya yang pernah gue bikin ah berapa manipulasi oh kedatangan Raja Salman ke Indonesia gue bikin Raja Salman bersebelahan sama Habib Rizik tapi belakangnya tuh Lion Air nah itu itu disitu proses pencerdasan masa terjadi menurut gue orang banyak yang kemakan gitu maksudnya yang kayak wah ini beneran loh difoto oleh hamba Allah apa yang dalam rombongan gitu gue cuma ketawa aja gitu masa orang gak nyampe sih bahwa itu ada Lion Air masa Raja Salman turun dari Lion Air gitu ya itu satu atau Ahok sama Megan Fox sama Miley Cyrus ya karena situasi politik yang lagi panas dikait-kaitkan sama ini Ahok ini alasannya kenapa Alexis tidak ditutup ya kayak gitu aja udah ngahur aja ya awalnya itu seneng gitu ada wah karya gue direspon banyak pihak tapi lama-lama kalau udah mulai ngawur-ngawur ya agak serem juga gitu jadi kontrolnya gimana disitu jadi narasi jadi penting pertama itu berangkat dari proyeknya Ruang Rupa Ruang Rupa dulu tiap tahun itu ada pameran fotografi namanya Top Collection Top Collection 1, 2, 3, dan seterusnya pameran itu sebetulnya bukan-bukan soal foto tapi bagaimana foto itu foto hari ini fotografi hari ini jadi gejala sosial apa yang timbul dari fotografi nah waktu itu peralihan antara dari film ke digital dari digital dari kamar digital ke handphone ada fenomena-fenomena apa nah disitu entah dapat wangsit bagaimana ceritanya buka-buka facebook temen nemu gitu dia temen ada satu orang BTL Batak Tembak Langsung gitu dari Sumatera Utara dia ke Jakarta tapi dia alay handphonenya ada kamera setiap ketemuan artis pasti selfie bareng foto selfie selfie-selfie dan ditaruh di album di facebook judulnya temen-temen celebrity reaksinya gokil dia tuh alay biasa supir lah gitu tapi ketemu arti di ITC Cepakamas dimana pokoknya selfie tapi efeknya dibuat temen-temen di kampung halaman saudara-saudaranya oh hebat kayak bangnya di Jakarta ya nah gue terispat dari situ gue gak mau kalah gitu jadi gue harus meningkatkan kancah pergaulan ke ranah internasional jadi udah disitu mulailah disitu yang kayak awalnya selfie sama celebrity apa segala dengan kocak-kocak lama-lama oke gimana sih celebrity-selebrity kalau kita paksa ke tanah air gitu ya gak anak tokoh dua ikon yang populer gitu ya kenapa gak digabung kalau digabung jadinya apa sih gitu tapi waktu itu kalau gak salah ada Selena Gomez ada fotonya beredar viral juga Selena Gomez pegang jarum super orang tuh bingung ini ini bener apa gak sih gitu akhirnya itu juga kepikiran tuh kayaknya kita bangsa Indonesia ini seneng ya kalau produk kita yang gak penting-gak penting itu dipegang sama seleb gitu gue sebagai perokok ada rasa bangga rokok gue sama Selena Gomez sama gitu misalnya jadi ya dari situ ya oke lah mulai terus main-main di toko-toko populer gitu dulu sih gak nyangka tapi lama-lama udah bisa diprediksi mana yang fireman yang gak narasi itu sebetulnya sebetulnya yang gue bikin narasi karena untuk semacam pagar orang-orang yang gak baca narasi itu pasti kejebak rata-rata dikira beneran dikira apa terus dengan narasinya dibikin sendiri gitu tapi kalau baca narasinya udah gak mungkin itu jelas tapi kan orang-orang kita kan ya negara kita gimana ya minat baca tuh kurang karena kebetulan hobi gue emang baca baca-baca segala hal yang gak penting gue bacain gitu jadi yang kayak influence dari situ dan gue mencoba sama follower-follower tuh coba baca nih kalau membaca ini pasti yang kayak yang ehek sih gitu ya kalau lo gak baca ngeliat fotonya wah bisa jadi bener loh nah jadi narasi itu buat pagar sih buat gue fungsinya pada saat itu situasi politik yang lagi begitu kan ya apapun dipakai gitu kan apapun dipakai buat menjatuhkan Jokowi pasti jadi yang kayak wah ini pang ya terus ini pengen apa pang kan langsung imagenya langsung negatif terus kenapa padahal dia mungkin sukanya rock ya dan pang rock tuh jauh banget gitu yaudah viral aja gitu ya bahkan sampai minggu lalu masih ada tuh dari Singapura apa dari mana gitu Presiden Indonesia mudanya gini-gini ketawa aja sih berhasil-berhasil gak berhasil ya ada beberapa yang kemakan tapi kan ketika rata-rata kan cincin kan gini smartphone bukannya bikin bangsa kita makin smart tapi makin sotoy menurut gue jadi orang-orang seolah-olah merasa tahu wah dunia dalam gengaman berarti bener semua nih nah disitulah proses mencerdaskan maksudnya terjadi ketika orang-orang ini memposting di sosial media mereka baru nanti dia diguling sama kaumnya sendiri gitu eh lu jangan postingnya ini ini salah lagi ini kan editan agar ya kayak gitu-gitu loh nah baru dia tersadar oh kayak gue gak boleh ini sebetulnya bagian dari beberapa karya sebelumnya judulnya serienya namanya The Surface permukaan kenapa gue bikin ini karena waktu Asian Games beberapa acara olahraga dan beberapa tayangan kartun mendapat sensor ngeliat atlet renang disensor kartun Doraemon disensor ini sebetulnya apa yang terjadi sih bangsa ini yaudah gue bikin rapih aja sekalian pakaiannya semua jadi itu gue merespon situasi kondisi sosial yang berlaku tau masih berlaku gak sih penyensoran-penyensoran gitu kayak gitu kayak kayaknya sempet sih kemarin-marin makanya itu yang kayak ketrigger wah kayak kita kita sopanin aja semuanya jadi yang kalau pameran di Singapura itu serial serialnya ya kayak gitu kayak Lijana apa segala Rihana semua ya menandak muslim menandak muslim ya ya misalnya kalau kalaupun nanti ketika negara kita tiba-tiba mengarah ke lebih agama ya udah ada prototipenya ya kalau Rihana mau konser ya pakai bajunya begini kayaknya mungkin oke gitu Trump oh my god gak tau Trump maksudnya kayak udah-udah pernah sih cuman kalau kalau next project mungkin-mungkin Trump, Kim Jong-un, Putin gitu-gitulah ya misalnya kayak protagonis-antagonis nah itu-itu menarik sih ya gak tau misalnya kayak Kim Jong-un kan cabai-cabai gimana itu keren banget sih Trump juga kayak gitu Putin ya mungkin keren sendiri gitu ya gak tau sekarang kan kita melihat misalnya kalau kita dari omongan yang tadi ya kita ngeliat nih Selena Gomez sebagai jururga kita kesana ya kita selalu melihat budaya tuh pakai kacamata kita selalu gitu kita gak pernah jadi ini yang kayak cocok gak sih sebetulnya yang gak cocok tapi ya kita cocok-cocokin gitu bagaimana caranya makanya atlet renang di sensor Shizuka Nobita ada adegan sana dalam di sensor gitu ya kayak gitu-gitu jadi kita selalu melihat ya kalau ini dari versi lebih seriusnya ya ini budaya yang dipaksakan selamat menikmati